Seorang pengemis di Bandung kini berhasil diringkus pihak berwajib seusai diviralkan karena meludahi kaca mobil seusai tak diberi uang Dilansir tribunwo.com dari unggahan instagram at dorobay.official pada Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023 lalu tampak cuplikan video seorang pengemis yang meludah ke arah kaca mobil seusai tak diberi uang oleh sang sopir Setelah meludahi kaca mobil si pengemis langsung berlalu di antara kendaraan yang tengah menunggu di lampu merah Menurut info, kejadian bermula saat ia meminta uang kepada pengemudi Namun karena tidak ada receh, pengemudi tidak memberikan uang dan terjadilah kejadian seperti dalam video Sang pengemis juga sempat memberi kata-kata kepada pengemudi mobil setelah tak diberi uang Aksi tas sopan dari sang pengemis sempat mendapat reaksi dari warganet Bahkan, beberapa warganet ikut dibuat geram atas aksi pengemis di daerah Bandung tersebut Tak berselang lama, tepatnya pada Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023 lalu pengemis tersebut mendapat ganjarannya seusai meludahi kaca mobil Kini, pengemis tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian Dalam unggahan lebih lanjut Instagram at norobe.official pada Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023 lalu tampak si pengemis telah diamankan pihak kepolisian dan diamankan oleh dua orang petugas Pengemis yang mengenakan jaket hijau tersebut tampak pasrah dan tidak memberi perlawanan ketika diringkus oleh pihak kepolisian Terima kasih telah menonton!